Hai semuanya Kembali lagi di Youtube channel aku Jadi hari ini aku mau melanjutin nge-shopee haul lagi Tapi kali ini beda dari haul-haul biasanya Karena biasanya aku kan lebih banyak ke baju, cardigan gitu Dan sekarang aku bakal nge-haul Shopee Ini dia yang bakal aku haul Kali ini yaitu tas Korea yang lagi jaman sekarang Jadi aku beli tas ini, ini tuh luar banget Karena biasanya orang lain, kayak toko-toko lain tuh jualnya kayak Berapa harganya? Kayak sekitar 50-an, 40-an ke atas Karena kan lebih banyak yang jual tuh di luar negeri kan Nah aku nemu ini, ini di Bogor Jadi gampang banget, jadi kayak gak makan waktu lama Terus harganya murah banget Kalian tau gaji berapa harganya Harganya cuman Pokoknya di bawah 20.000 Murah banget, kalian harus beli Jadi aku bakal ngasih tau tokonya Aku beli disini Disini tuh dia kayak jual berbagai macam tas Bukan tas gini doang Jadi banyak, kalian bisa ngecek sendiri Dan harganya bener-bener murah banget Dan kualitasnya tuh gak main-main gitu loh Kamu bisa liat kan? Itu bahannya yang bener-bener bahan tebel gitu Dan warnanya banyak Jadi kalian bisa cek sendiri Jadi tanpa lama-lama Kalau kalian penasaran-penasaran videonya Just keep on watching Mulai sama tas yang ini Ini namanya tas Sevilla Procorante Vintage Harganya Rp 27.600 aja Semurah itu, gasi untuk tas kayak gini Dan aku beli yang warna abu-abu Dia disini namanya ada rantainya gitu Terang banget guys Dia ada rantainya bener Dan rantainya disini warna putih Terus ini talinya Dan ini tasnya Ini aku hubung Dia bahannya bener-bener Apa ya Bukan yang kayak murahan gitu loh Jadi aku gak ngerti kenapa ini tuh harganya murah banget Tapi tasnya sebagus itu kan misalnya liat tuh Nah Kalo dipake dia bakal kayak gini Sebenernya Ini dia cuma gini Dia dipake kayak gini Bener-bener apa ya Emang lagi jaman banget kan shoulder bag Kayak sekarang Jalan-jalan di Balik Korea Terus apa lagi yang ada rantai-rantai kayak gini Dan aku nemu murah banget Seneng banget Jadi bisa ngasih tau ke kalian Terus dia resletingnya Emang Warnanya sama kayak dalam tasnya Abu-abu juga Muka Di dalamnya dia kayak gini Jadi Emang Dalamnya mungkin Jangan gak bisa kalo bawa terlalu berat Karena takutnya Tasnya rusak Keberatan Karena diliat dalamnya agak tipis sih Tapi ini tuh muat banget Muat banyak banget gitu Kalian bisa masukin korban Apa aja tuh bisa Terus Em Dia Gak keliatan murah sih Menurut aku Jadi ini bagus banget gitu Jadi kalian iniin aja sendiri Bawanya Menurut aku jangan terlalu banyak Karena takutnya keberatan Sakit juga di pundak Kalo kalian bawa barang banyak tuh Sakit Jadi ini dia Tasnya Bagus banget Banyak harga 27.600 Aja Kalian udah bisa dapetin tas kayak Kita lanjut ke tas yang nomor dua Nah yang ini Yang tas kedua Selain tiga Aku beli sama modelnya Cuma aku beda warna Aku beli dua Nih Aku bakal review yang retem dulu Jadi aku beli yang retem Dan ini harganya Murah banget Kalian tau gak berapa Ini harganya 17.900 Bener-bener Di bawah 20.000 Yang ini Bagus banget Menurut aku Ini kayak bahannya Lebih tebel Daripada tas yang Warna Kebuku ini Nah Terus Kalian Ini namanya itu Tas wanita lulu Vintage Retro Korea Warnanya banyak Terus orang Eh Warna Nah Ini untuk detailnya Kalian bisa liat Dia apa ya Tasnya tebel gitu loh Kalian lihat Tuh Tebel banget Terus apalagi Kalau warna hitam itu Sangat-sangat neutral Ya sih Untuk kalian Buka gojok aja Itu masuk Jadi ini Kesannya mahal banget Pas hitamnya Bener-bener Gak kelihatan Cuma 17.900 Bener-bener Halnya murah banget Ya sih Pas kayak gini Dan sama Ininya Dia warna Hitam juga Si reslatenya Tebar Nah ya Dalamnya Ini masih ada Tampahnya Supaya ada gendut Dalamnya Sama sih Menurut aku Kayak tadi juga Kalian jangan terlalu banyak Masukin barang Karena kaputnya keberatan Jadi Pastinya bisa rusak Jadi kalian Bawa yang cantik-cantik aja Yang menurut kalian puluh aja Sup Tugas banget Gak sih Gak kelihatan 17.000 gak sih Terus bahannya tuh Kayak Kulit yang mahal Gitu loh Maksudnya bukan yang kulit murahan Gitu Kan ada pas yang Harganya Emang gak terlalu mahal Tapi kelihatan dari kualitas kulitnya Kan Kualitas tasnya tuh Kualitas banget Gitu Nih Kamu bisa liat Kayak pokok gitu Sumpah ini bagus banget Kayak kaget banget Harga segini Dapet tas sebagus ini Yang bener-bener lagi jamin sekarang Bapet Yaudah kita lanjut ke tas yang selanjutnya Yang sama modelnya Tapi beda warna Ketas yang terakhir Aku beli juga Yang tadi juga Yang warna hitam Cuma dia beda warna Aku beli yang warna Klem Dan di belakang aku Kalian tau ada kucing aku Dia lagi Lagi Di kamar aku Jadi aku juga beli harganya sama Harganya tadi kan Rp17.900 Cuma beda warna doang Jadi sebenernya kualitasnya sama Sama yang warna hitam ini Cuma beda warna aja sih Nah untuk rest lightingnya juga sama Dia menyesuaikan dengan tasnya ya Warnanya Jadi gak mencong sendiri Kita tarik Eh belakang ini Tentang Tentang Masih ada sampah Dan dalemnya sama Sama aja Kayak tadi sih Jadi intinya Menurut aku Kalian jangan bawa barang yang gak penting Karena takutnya Bisa ngeberhatiin tasnya Terus jadi rusak Karena ini tasnya tuh Kayak gak bisa bawa Banyak-banyak barang gitu Jadi menurut aku Kalian mungkin bisa bawa banyak barang Tapi jangan yang terlalu gak penting Maksudnya kayak cakep banget gitu Gak ngerti lagi Bagus banget Sumpah Bagus banget Dengan harga Yang malah menurut aku Kayak Kalian kalau beli di toko ini Kalian bisa beli banyak tas Karena harga yang gampang banget Aku selalu beli tiga Karena aku juga jadi nyetok Untuk persediaan agar tiga-tiga tas Karena aku suka banget Pas yang kayak gini Terus shoulder bag Gitu 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 gak sih Ya ampun Tak banget Jadi kalian harus banget beli Jadi kalian bener-bener harus beli banget Karena ini bener-bener super duper racun Buat kalian Apalagi cewek-cewek Yang suka pas kayak gini Dan kayak aku Terus sama Harganya murah banget Kalian bisa ngecek sendiri Pokoknya kalian harus beli Guys gitu Gue review aku hari ini Dan shopee haul aku hari ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau aku upload video baru Dan pastinya aku selalu bacain komen-komen Jadi kalau kalian pengen ngebut video apa lagi Dengan komen di bawah So, thank you for watching I'll see you on my next video Bye